Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Manfaat mengirimkan solawat kepada mantan Jadi mungkin banyak diantara kita yang jarang bersolawat Padahal membaca solawat itu adalah ibadah yang sangat mulia Dan pahalanya sangat banyak Tapi sering kita lupakannya Dan yang lebih penting lagi Bahwa solawat itu Akan membuat kita Mendapatkan syafaat Dari Nabi di hari kiamat kelak Nah, karena itu perbanyak membaca solawat Sekarang kita rajin membaca solawat Juga jangan lupa Untuk mengirimkan solawat Kepada mantan Pertanyaannya Apa manfaatnya? Sebelum kita bahas lagi Lebih jauh manfaat Banyak mengirimkan Atau menghadiahkan solawat Untuk mantan Jangan lupa yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama Membaca solawat Membaca solawat itu Akan mempercepat terkabulnya doa Jadi doa-doa kita itu Kita sudah cukup lama berdoa agar mantan kembali Tapi belum ada respon dari mantan Yang kurang di mana? Yang kurang kita terlalu sedikit Atau kadang-kadang amat sangat jarang Atau memang tidak pernah Membaca solawat Ketika kita berdoa Kita kan langsung berdoa Ya Allah Kembalikan mantan kepadaku Nah biasanya kan begitu Padahal seharusnya berdoa bagaimana? Berdoa itu ada susunannya Ya pertama Ya kita memuji kebesaran Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbiladamin Nah itu kita memuji kebesaran Allah Ya Jadi yang pertama itu Memuji kebesaran Allah Alhamdulillahirrabbiladamin Kalau bisa doa yang lebih panjang lagi Lebih bagus Alhamdulillahirrabbiladamin Hamdan syakirin Hamdan naimin Hamdan yu'afi ni'amahu wa yuka'afi ma'azidah Ya rabbana lakal hamdu Kama yambakili jalali wajika mu'azimi sultanik Ya Kalau bisanya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbiladamin Itu juga sudah sangat bagus Ya Nah Setelah itu Baca solawat dulu Ya Bisa solawat yang panjang bagus Ya Nah Bisa yang tidak terlalu panjang juga bagus Ya Allahumma Salli'ala Muhammad Wa'ala Ali Muhammad Nah Kita bersolawat dulu kepada Nabi Setelah itu Kita baru Membaca Doa kita Ya Allah Kembalikanlah mantan kepadaku Ya Allah Kabulkanlah doaku ini Nah Itu Akan mempercepat Terkabulnya Doa kita Agar mantan kembali Begitu juga ketika kita Mengerjakan amalan Atau amaliah Kita membaca solawat Itu akan mempercepat Amalan atau amaliah kita itu Sampai Kepada Orang yang kita inginkan Nah Itu dahsyatnya solawat Jadi ketika kita mengerjakan amaliah Energinya bisa saja Itu hanya mengambang Ya Di antara kita dan mantan Bisa jadi Hanya berputar Di sekeliling kita Belum bergerak Bisa jadi Sudah mendekati mantan Tetapi belum sampai Maka agar Energi dari amalan Atau amaliah itu Bisa mantan rasakan Tandanya tentu Akan terjadi perubahan Pada diri mantan Dari tidak peduli Jadi jatuh cinta lagi Nah maka Agar energinya sampai Kepada mantan Kita bacakan Solawat Ya Nah jadi Solawat itu Akan membuat doa Sampai ke langit Ya Solawat itu Akan Membuat Energi Amalan atau amaliah kita Sampai kepada Orang yang kita Inginkan Maka di dalam Sebuah hadis kita Diajarkan Inna doa Maukufum Bainas sama'i wal ardi La yash'adu minhu Say'un hatta Tusolli Ala nabi'ika Sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya Doa Itu diam Antara langit Dan bumi Tidak naik Ke atas Hingga Engkau Bersolawat Kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Karena itu Berbanyak Membaca Solawat Ya Kalau kita Mengerjakan Amalan atau Amaliah Juga jangan rupa Ya Kita Tidak pernah Lupa Untuk Mengawali Amalan itu Dengan membaca Solawat Terlebih dahulu Ya Begitu juga Rajin-rajin pula Kita kirimkan Hadiah Solawat Itu Ya Kepada Mantan Ya Agar Kalau kita Mengerjakan Amalan-amalan Atau Amaliah Energinya Bisa Segera Sampai Kepada Mantan Insyaallah Dengan Rajin Membaca Solawat Maka Apapun Yang menjadi Harapan Dan cita-cita kita Segera Terwujud Di hadapan Kita Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'a'lam Bissawab Billahi Taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai